selamat menikmati kebaikannya pelatih kepala PSM Makassar Bernardo Tavares merasa timnya dalam posisi terancam jelang menghadapi empat pertandingan sisa BRI Liga 1 selain menghadapi tim yang terbilang kuat pelatih asal Portugal ini mewaspadai faktor non teknis yang berpotensi merusak konsentrasi timnya salah satu faktor non teknis yang dikhawatirkan Bernardo yakni kepemimpinan wasit terbukti pada pertandingan melawan Persita Tangerang dua pelanggaran yang semestinya membuahkan penalti bagi PSM Makassar namun tak digubris wasit sebaliknya pelanggaran kecil pun jika dilakukan pemain PSM Makassar di respon wasit Yeni Cristanto dengan kartu termasuk dua kartu kuning yang berujung kartu merah bagi pemain asing PSM Makassar Yuran Fernandez kami berhasil mendapatkan satu poin di kandang lawan tetap rendah hati dan terima kasih kepada supporter serta kami harapkan datang memenuhi Stadion Gelora BJ Habibi pada tanggal 17 Maret mendatang ungkapnya pelatih Bernardo Tavares percaya bahwa dengan supporter bersatu maka semua pemain akan mendapatkan suntikan semangat lebih untuk memenangkan pertandingan suntikan semangat dari supporter akan menjadi pembeda di lapangan kami berharap kepada supporter agar selalu ada buat tim imbuhnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati